Berjanjikan saudara, untuk menghormati dan meneliti keksesan pemimpin syarikat saudara dan para pengantinnya. Saya menghadiri tahbisan diakonat dan imamat di Seminari Tinggi Santo Paulus, Kendrungan, Yogyakarta. Nah, beberapa waktu yang lalu kita berprihatin karena sedikitnya atau merosoknya jumlah orang muda yang masuk Seminari Menengah Mertoyudani. Momentum ini tahbisan diakonat dan imamat. Mari kita jadikan kesempatan untuk merefleksikan diri hidup kita sebagai materiman. Panggilan khususnya mengenai panggilan untuk menjadi diakon dan imam di keusupan kita. Panggilan untuk menjadi imam itu merupakan misteri dari Tuhan. Tetapi mau tidak mau sejak dari keluarga dan di paroki, kita mesti menyiapkan lahan yang subur bagi panggilan itu. Yaitu dengan hidup rohani yang dekat dengan Tuhan dan mencoba terus-menerus mengetahui dan melaksanakan dendaknya. Karena panggilan dari Tuhan itu bagaimanapun terkait dengan hidup rohani di tengah keluarga, di tengah paroki, dan di masyarakat. Hidup batin yang selalu ingin menemukan dendak Tuhan dan ingin selalu merasakan kehadiran Tuhan. Itulah inti misteri hidup batin, hidup rohani dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus. Subur atau tidaknya panggilan imamat di paroki dan keusupan kita terkait dengan subur atau tidaknya relasi kita dengan Tuhan dan dengan gereja. Terima kasih telah menonton!